Halo semuanya, dan senang rasanya bisa kembali lagi disini untuk memberikan rekomendasi game terbaru dari Take-in Asia. Jadi, apa saja game Android terbaik yang muncul di bulan Agustus 2016 lalu? Salah satunya ada tulisan Go di belakangnya, dan sudah pasti bisa kamu tebak. Langsung saja simak daftarnya berikut ini. Ya, game pertama adalah Pocket. Deus Ex Go? Oh, eh, oke. Mirip dengan Hitman Go atau Lara Croft Go, Deus Ex Go menantamu berstrategi dalam sebuah board game puzzle dengan grafis low poly yang indah. Meski mirip dengan seri Go, Cloran Square, NX lainnya, Deus Ex Go memiliki variasi gameplay yang lebih beragam seperti hacking, stealth, dan lain-lain. Tidak lupa juga, elemen dan tema cyberpunk yang kental akan siap menyenangkan hati para penggemar seri Deus Ex. Riptide menjadi pilihan game balap jet ski futuristik yang selalu tampil memikat berkat presentasi grafisnya yang menawat. Begitu juga dengan seri terbarunya, yaitu Riptide GP Renegade. Kini dengan mengusung tema balapan antar perompak di lautan lepas, developer Factory Unit masih mempertahankan ciri khas Riptide sebagai game balap jet ski terbaik yang bisa kamu temukan di platform mobile. Setahun setelah rilis di Jepang, Square Enix akhirnya memboyong Mobius Final Fantasy ke seluruh dunia. Berkat terjemahan bahasa Inggris, kini kamu bisa menikmati cerita dari RPG tersebut dengan lebih nyaman. Berbeda dengan seri Final Fantasy di mobile lainnya, Mobius Final Fantasy tidak memiliki gameplay RPG konvensional. Tapi Mobius Final Fantasy menyajikan gameplay action RPG yang cukup unik dan adiktif. Visual yang ditampilkan juga terhitung luar biasa untuk sebuah game mobile. Hanya saja, apakah kamu punya banyak waktu untuk melakukan grafis? Tentanglah, saya sih tidak. Big Bang Racing boleh dibilang adalah salah satu game yang sayang sekali untuk kamu lewatkan di bulan kemarin. Meski sekilas memiliki gameplay yang mirip Trials, namun berkat fitur editor, game ini memiliki koinikannya tersendiri. Sama seperti game motor terelainnya, dalam Big Bang Racing kamu akan berpacu dalam lintasan ekstrim yang penuh dengan jalanan berbentuk aneh dan jebakan. Dengan mengandalkan fitur editor, kamu bisa membuat jalur sendiri sesuka hatimu. Jadi, jangan heran apabila kamu mencumpai level aneh yang beraneka macam bentuknya. Pokemon Go! Haha, kamu pikir tidak akan masih dalam daftar? Kamu salah besar. Game dengan pemanfaatan teknologi Augmented Reality dan Global Positioning System ini mendorong para pemain yang untuk aktif menjelajah lingkungan sekitar demi mengoleksi Pokemon yang ada di luar sana. Yup, game ini sebenarnya bisa lebih baik lagi. Masalah konsep gamenya, digodok dengan benar-benar matang, tanpa perlu gangguan server, perubahan season tracking, dan ya, masalah lain ya. Saat video ini diunggah, Pokemon Go sedang turun pamurnya. Bahkan hanya seperempat dari total penggunanya yang aktif pemain. Hit, atau Heroes of Incredible Tales, menyajikan kaksi pertarungan yang tak hanya seru, tapi juga terlihat indah berkat penggunaan Unreal Engine 4 Mobile. Vital visual yang terdapat dalam game ini bukan main indahnya. Penampilan baju zirah yang berkilauan, efek serangan berapi-api, hingga variasi lingkungan sekitar, membuat Hit menjadi salah satu game hack and slash dengan grafis paling keren di tahun 2016. Jika kamu ingin membeli smartphone baru, pastikan mencoba kemampuan GPU di dalamnya terlebih dahulu dengan memainkan game Hit di sana. Juragan Terminal adalah salah satu game lokal yang paling menyenangkan di bulan Agustus 2016. Game buatan Agatha Studios ini merupakan buah kolaborasi dengan kreator game tahu bulat, Own Games. Jadi, jangan heran bila kamu melihat sedikit kesamaan dan juga keberadaan sosok tako, ya, maskotnya Own Games, dalam game ini. Sama halnya, seperti game clicker lainnya, tugasmu adalah melakukan tap pada layar secara berulang-ulang guna mengumpulkan uang. Setiap koin yang kamu beroleh akan digunakan untuk membeli update kelengkapan terminal, seperti penggeras suara, gerbang terminal, toilet umum, bahkan hingga memperkerjakan penjual asongan. Meskipun dikembangkan oleh developer yang berbeda dengan serial orisinalnya, Sacred Legends tetap memiliki keunikannya tersendiri, karena game ini dikembangkan agar sedikit menyerupai gameplay action di Sacred 3. Keunikan tersebut mungkin menjadi masalah bagi gamer yang pernah memainkan serial Sacred sebelumnya. Dengan aksi hack and slash yang dihilangkan, Sacred Legends mungkin juga terasa aneh bagi sebagian orang. Tetapi, jika kamu bisa merelakan hilangnya elemen action ala Diablo yang ketal dari game sebelumnya, kamu akan menemukan Sacred Legends sebagai RPG kasual yang terasa ringkas untuk dimainkan pada perangkat mobile. Ya, itulah beberapa game Android terbaik yang sudah dirilis pada bulan Agustus 2016 lalu. Apakah kamu juga mempunyai rekomendasi game lain yang rilis pada bulan lalu? Sampaikan saja lewat kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel TechInitio Games, dan bagikan video ini dengan teman-temanku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!